Intro Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Grace Dan hari ini kita mau bikin takjil nih Karena udah masuk bulan kuasa, kita mau bikin yang seger-seger Dan kita udah ditemenin nih sama Heavenly Blush Jadi kalian bisa lihat disini ada produk-produk dari Heavenly Blush yang bakal temenin kita hari ini Dan kita mau bikinnya popsicles nih Jadi menu hari ini tuh bakalan seger, enak, dan pastinya sehat Daripada penasaran, yuk kita bikin aja Jadi popsiclesnya nih aku mau bikin tiga macem Nah tiga macemnya ini berdasarkan sama sistem 3R-nya Heavenly Blush nih Ada Re-Juice, ada Re-Balance, sama Remove Untuk yang pertama kita mau bikin Re-Juice Jadi disini udah ada strawberry Langsung kita masukin ke blender Gampang banget Kita pakai Greek yogurt Heavenly Blush yang strawberry nih Kalau kalian mau, kalian bisa juga pakai yang blueberry Jadi ini terserah kalian aja Langsung kita masukin aja Ini aku pakainya 120 gram Nah ini langsung aja kita blend Ini tuh enak banget Nah kalau udah halus semuanya kayak gini Kita bisa kisihin dulu Nanti bisa kita tuang Nanti popsicles yang ini nih, yang jenis ini Bisa banget cocok buat gantiin Gorengan-gorengan misalnya Kan kalau buka puasa kalian suka banget pakai gorengan tuh Tapi kan kalau gorengannya tuh nggak sehat ya guys ya Terus juga minyak sekarang lagi mahal Nah buat gantinya nih bisa pakai popsicles ini Jadi buka puasanya enak Sehat Menyegarkan Dan mengenyangkan pastinya Disini aku juga udah punya Catakan popsicles kayak gini Kalau kalian mau pakai catakan popsicles yang bentuk lain juga nggak apa-apa Sesuaiin aja sama apa yang ada di rumah Terus biar makin mengenyangkan Aku juga mau nambahin Tummy bar-nya dari Heavenly Blush Nih Buat nambahin tekstur juga Jadi ada crunchy-crunchy-crunchy-nya gitu Pas kita makan Ini aku chop sedikit aja Masukin aja Ke dalam Campuran yang tadi Oh iya strawberry yang tadi itu Yang kita pakai Udah dibekuin dulu sebelumnya Udah jadi dicuci bersih Terus dibekuin Baru kita pakai untuk Bikin popsicles ini Nah karena aku mau bikin bentuknya cantik Nanti dua layer Jadi ini aku mau miringin Kayak gini Kita masukin dulu Pakai sendok Nah ini diisi setengah Lanjutin semuanya Sampai adonannya ini ambis Terus ini dibekuin dulu Selama 30 menit Sampai 1 jam Itu tergantung suhu dari freezer kalian masing-masing Nanti udah Kalau udah agak nge-set sedikit Bagian atasnya Baru kita kasih layer yang keduanya Nah ini Yang strawberry tadi Udah nge-set ya Kalau kita berdiriin Dia udah Kayak gitu Udah bisa kita isi sama layer kedua Nah layer yang Yang kedua Layer yang kedua ini Mau kita Kasih yang rasa banana Kita pakai pisang Nah karena pisang itu kan Mengenyangkan Dan dia udah manis Tanpa pemanis buatan lainnya Kayak Sama kayak heavenly blush Ini kita pakainya setengah aja Setengah ini kurang lebih Tuh 40 gram Tadi kan masih ada nih Si yogurt yang tadi Kita tambahin aja Kurang lebih ini 70 gram Oke udah semuanya Aku mau masukin juga Heavenly blush yang Tummy bar yang beris tadi Jadi biar Munyahnya ada dimana-mana Kincang aja Kalau yang ini Mau langsung aku blend ke dalamnya Yang setengah kita blend Yang setengahnya lagi Buat tekstur nanti Belakangannya Nah kalau semuanya udah nyatu Gak perlu sampai halus banget Si yogurt bar nya Jadi kita tambahin Juga Aduk semuanya Kita masukin deh Kedalam Ini Cetakan yang tadi udah ada Lapisan yang strawberry Oke ini tinggal kita tutup Kita masukin sticknya Oke Kita simpan Kita bekuin sampai Dia mengeras Nah yang kedua nih Kita mau bikin yang rebalance Nah kalau biasanya Kalau kita puasa Terus buka puasa Laper Apa aja juga dimakan kan Nah Tapi kita udah Nggak inget nih Sama kebutuhan nutrisi kita Buat kali ini Kita bikin Yang bisa menuhin Nutrisi-nutrisi Yang kita lupakan itu Jadi kita mau bikinnya Pakai yogurt Aku mau pilih Yang rasa peach Karena disini Aku mau temenin sama mangga Mangga ini kayak Akan vitamin C Dan Yoguruto ini Kayak akan kalsium Kayak akan nutrisi Tapi tetap rendah lemak Dan rendah gula Cocok banget kan Nah disini ada mangga Langsung kita masukin aja Mangganya juga udah dibekuin dulu ya Sebelum kita bikin ini Terus Si yogurt To peach Semua aja Oke Sebenernya Yoguruto ini Rasanya udah enak banget Tapi kalau kalian Suka yang lebih manis juga Bisa kalian tambahin madu Tapi kalau nggak mau Kayak aku Aku lebih suka yang biasa aja Langsung aja kita Blend semuanya Nah ini langsung aja Kita masukin Ke dalam Cetakannya Udah halus semua ya Nah sekarang tinggal kita tutup aja Tutupnya Pastinya kalau bikin popsicles Ya kalian perlu Cetakan kayak gini ya Cetakan ini Bisa kalian beli Mungkin di e-commerce Harganya sekitar Rp20.000an Tapi kalau misalnya Kalian nggak mau beli Cetakan kayak gini Bisa juga nih Dimikin Di dalam Plastik-plastik gitu Jadi kayak es lilin Es mambo Nah Udah Tinggal kita simpan Dibekuin Sampai bener-bener beku Tergantung dari Freezer kalian masing-masing Baru abis itu Kita keluarin Nah buat bikin popsicle Rebalance yang tadi nih Kalian bisa juga Gantiin Yogurutonya Sama Heavenly Blush Yo Egg Grow Ini Yang Kido Egg Grow Jadi kalau anak-anak kalian Susah buat makan buah Tapi tetep butuh nutrisi Nah bikin aja Popsicles atau es krim Yang dari ini Dijamin Anak-anak pasti pada doyan Jadi varian terakhir Kita mau bikin Popsicle yang remove Karena sampah itu Nggak baik buat lingkungan Begitu juga Sampah di perut kita nih Nggak baik buat tubuh kita Jadi berhubung masih bulan puasa Kita mau membersihkan hati Kita bersihin juga perut kita Dari sampah-sampah itu Nah kita mau pakai juga Heavenly Blush yang Tummy yogurt Ini kita pakai yang Raspberry Broccoli Sama Guanabana Terus juga kita mau pakai Heavenly Blush yang Bar Ini kita mau pakai yang lime Jadi Semua varian ini Yang pastinya Kayak akan serat Terus rendah lemak Jadi cocok banget nih Langsung kita bikin aja ya Nah disini aku mau pakai Buah naga Karena buah naga ini juga Bagus untuk pencernaan Kalau kalian punya buah naga Yang udah dibekuin juga boleh Terus Dicampurin sama Tummy drink yang Raspberry Broccoli Jadi ini udah Nyampur Buah-buahan Dan serat sayuran juga Di dalamnya Selain yogurt Nah buat nambahin Teksturnya Terus nambahin seratnya juga Kita mau pakai Tummy yogurt bar Yang lime Potong dulu Kita masukin semuanya Jadi aku mau Dia nyampur semua nih Di dalam Cairannya Tinggal kita blend Oke ini udah semua Sekarang tinggal kita Masukin Ke dalam catakannya Bagi sama rata Semuanya Nah ini tinggal kita tutup aja Jadi kita isinya tuh Baru Kayak Tiga perempatnya gitu Karena nanti kita mau bikin Layer berikutnya Kita dinginin dulu Nggak perlu sampai beku Yang penting Lapisan atasnya ini Sudah Sedikit ngeset Jadi nanti kalau di layer sama yang kedua Dia nggak turun Bentar ya Nah ini lapisan buah naganya Udah set tuh Jadi kita bisa lapis sama yang lapisan kedua Karena tadi kita masih punya pisang yang setengah Kita bisa pakai yang setengahnya lagi Di lapisan ini Nah kita temenin sama Heavenly blush Tummy drink Yang Guananana Eh Guananana Guanabana Kita pakainya Segini aja Karena kan Mau ngelapisin Bagian atasnya Oke Hmm wangi banget Tinggal kita Tuangin nih Di atas Ini kali ya Oke sekarang tinggal kita tutup Udah Kalau udah semuanya Tinggal kita bekuin Kita tunggu dulu Sampai dia beku Tara Popsicles kita udah jadi Di sini Ini ada yang reduce Ada yang rebalance Ada yang remove Jadi yang reduce Ini nih yang tadi Yang pakai Greek yogurt Rasa strawberry Campur sama Tummy bar juga Terus ini tadi yang pakai Peach Peach yogurt Kalau yang ini tadi Kita pakainya Tummy drink Sama Tummy bar Itu yang pakai Guananana Sama pakai Raspberry broccoli Yang pastinya nih Enak banget Dan Karena aku mau nyobain yang ini Aku mau ngajarin kalian buat cara bukanya nih Di sini kita udah ada air Air biasa aja Suhu ruang Karena kalau Pakai air panas Takutnya dia terlalu leleh Kita diamin bentar Celup-celup Gini Terus buka tutupnya Udah tinggal tarik semuanya Jadi Tuh Cantik kan Warnanya Menyegarkan Sekali Ini yang mangga Campur peach Aku coba ya Hmm Penyak banget Manis Seger Asem Semuanya jadi satu Yang pastinya Kayak nutrisi Kebetulan Aku vitaminnya Lagi kurang banget Kayaknya Jadi Cocok banget Kalian bisa juga nih Di stok kayak gini Disimpan dalam wadah Atau tempat tertutup Kayak gini Selama seminggu Dua minggu Atau bahkan selama bulan puasa Cocok banget Buat dijadiin takjil nih Terus Jangan lupa juga Buat nyobain nih Varian-varian dari Heavenly Blush Yang banyak banget Yang pastinya Enak Sehat Dan menyegarkan Karena dengan Heavenly Blush Jaga berat ideal Makin nikmat Kalau gitu Aku Grace dari Bens Kitchen Studio Pamit Bye-bye